SMK Negeri 4 Padarang berhasil membuka website untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan ilmu teknologi di dunia pendidikan. Kita yakin dan kita tahu persis bahwa perkembangan dunia pendidikan yang berkembang pesat tidak akan terlepas dari berkembangnya dunia IT. Untuk itulah, maka SMK Negeri 4 Padarang membuka seluas-luasnya website ini. Demikian juga dengan harapan kami bahwa dengan diterbitkannya website SMK Negeri 4 Padarang ini menjadi suatu tempat, suatu ladang untuk pengembangan dunia pendidikan baik bagi siswa maupun guru-guru di SMK Padarang sendiri. Di SMK Negeri 4 Padarang itu terdiri dari 6 jurusan dengan 5 kompetensi keahlian. Yang pertama agrobisnis dan hortikultura, yang kedua itu teknik komputer jaringan, yang ketiga itu bisnis daring dan pemasaran, kemudian yang keempat rekayasa penangkat lunak, yang kelima kimia industri, dan yang keenam teknik elektronika industri. Di sekolah ini kami bersemangat untuk mempersiapkan mereka di kehidupan untuk merubah dunia ini. Hal terbaik ketika menjadi siswa di SMK Negeri 4 Padarang, yaitu kami saling membantu dan saling menopang untuk mempelajari konsep-konsep baru. Ini semua tentang bagaimana kami menjadi lebih baik saat bersama. SMK Negeri 4 Padarang, saya merasa penyelidikan agama memegang peranan yang sangat penting. Pelajaran seperti membiasakan memegang Al-Quran di pagi hari, kemudian sholat buha, dan pelajaran terkait lainnya mengenai agama Islam. Saya berkesempatan untuk bergaul dengan teman-teman saya, dan saya tahu bahwa teman-teman saya sekarang ini adalah sahabat terbaik yang pernah saya miliki. Saya akan sangat perindukan mereka ketika saya lulus nanti. SMK Negeri 4 Padarang, mengajarkan saya untuk mengimbangkan kehidupan akademik dengan kehidupan sosial, dan juga menjadi sehat serta aktif, baik itu secara jasmani maupun hani. Ambalan Oto Iskandar Dinata dan Ingkid Garnasi berdiri pada tanggal 29 Januari 2011, dan diusulkan oleh Kapir Mandani Padawang. Pengurus OSIS terdiri dari 46 anggota, diantaranya dari sekbit 1 sampai sekbit 10. Pengurus OSIS berkontribusi kepada sekolah dan masyarakat, diantaranya mensukseskan PPDB Jabar secara virtual. Kami menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Semua guru di SMK Negeri 4 Padarang sangat terbuka terhadap ide-ide soal siswa. Tidak masalah berapa usia kita, kita dapat menyapa dan berbicara kepada siswa-siswa yang lebih muda dan lebih tua dari kita. Dan mereka tidak keberatan ketika kami berbicara dan bergauh dengan mereka. Lab Jurusan adalah tempat yang baik untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Terutama lingkungannya yang sangat mendukung dengan tersedianya fasilitas komputer dan internet untuk siswa. Di sini semuanya sangat ramah dan baik. Kami banyak bertemu dengan teman-teman baru, selalu ada berbagai aktivitas, seperti futsal, basket, paskebra, pramuka, olahraga bihadiri, dan lain-lain. SMK Negeri 4 Padarang sangat menyambut saya. Mereka mendukung dan menolong saya melewati naik turunnya kehidupan saya. Guru-guru di sini bersedia memberi masukan untuk apa yang saya bisa perbaiki dalam diri saya. Pendidikan di sini sangat baik. Setiap hari kita dapat pengetahuan dan pemahaman baru mengenai suatu pelajaran. Dan para guru di sini mengajar dengan sangat baik. Kami dapat membagikan ide atau pemikiran-pemikiran kami. Kepada seluruh siswa SMK Negeri 4 Padarang, Diharapkan harus bisa menjaga nama baik sekolah, bisa memberikan ilmu yang didapat selama di sekolah, bisa bermanfaat di masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.